Hai generasi smart, kembali lagi dengan Kak Dia di channel youtube Bimbel Smart. Cerdas, kreatif, berprestasi. Gimana materi sebelumnya? Sudah paham bukan? Di video kali ini, Kakak akan melanjutkan dari part sebelumnya ya. Yuk kita mulai materinya. Nah, materi kali ini yaitu iklan berdasarkan isinya. Di sini ada iklan yang berisi politik, pendidikan, kesehatan, kecantikan, makanan, dan otomotif. Yang pertama, iklan tentang politik. Iklan yang berhubungan dengan politik. Tujuannya untuk mengajak masyarakat memilih dan mendukung suatu partai. Dan dibuat oleh politisi atau institusi politik. Selanjutnya, ada iklan tentang pendidikan. Yang berisi informasi seputar dunia pendidikan. Bertujuan untuk membujuk masyarakat melakukan program pendidikan. Contohnya, pemberian beasiswa, penerimaan siswa baru. Lalu, ada iklan tentang kesehatan. Yang berisi tentang kesehatan atau yang berkaitan dengan kesehatan. Tujuannya yaitu untuk menawarkan produk yang berguna bagi kesehatan. Contohnya, iklan obat, pengobatan alternatif, atau iklan produk kesehatan seperti odol di samping. Selanjutnya, ada iklan kecantikan. Iklan yang menawarkan produk kecantikan dan perawatan badan. Contohnya, iklan sabun, iklan sampo, dan kosmetik. Iklan yang berikutnya yaitu iklan makanan. Nah, iklan ini berhubungan dengan makanan dan minuman. Bertujuan untuk menawarkan produk berupa makanan dan minuman. Contohnya, iklan roti, mie instan, dan kopi seperti pada gambar berikut ya. Yang terakhir, ada iklan otomotif yang berhubungan dengan produk otomotif. Tujuannya untuk menawarkan produk otomotif kepada konsumen. Contohnya, iklan ban, sepeda motor, oli, dan mobil seperti pada gambar di samping. Selanjutnya, yaitu materi tentang bentuk iklan di media cetak. Yang pertama, media cetak. Contohnya, iklan di media cetak yaitu iklan di koran, majalah, poster. Yang memiliki unsur, kepala iklan, kalimat iklan, gambar iklan, alamat, nama, dan nomor telkone yang dapat dihubungi. Selanjutnya, iklan baris. Iklan yang disajikan dalam bentuk beberapa baris dalam kolom yang terbatas. Cirinya yaitu, terdapat pada halaman koran khusus iklan. Yang kedua, ditampilkan berwarna hitam putih. Lalu, berupa tulisan singkat, 3-4 baris. Selanjutnya, menampilkan inti atau poin penting barang atau jasa tersebut. Yang terakhir, menyisipkan nomor telpon orang yang dapat dihubungi. Nah, iklan baris dibedakan. Menjadi iklan penawaran. Contohnya, iklan yang berisi penawaran barang atau jasa. Yaitu, dijual usaha toko bangunan beserta isi jalan 3 tahun. Omsetnya 1 M per tahun. Lokasi strategis, kota Bandung. Hubungi nomor tersebut. Yang kedua, yaitu iklan pencarian. Berisi sebuah informasi pencarian. Contohnya, dicari admin wanita. Berpengalaman, D3, jujur. Datang langsung jalan pejuang 10B Bogor. Hubungi nomor tersebut. Yang ketiga, iklan penjualan. Berisi sebuah informasi penjualan barang. Contoh, dijual segera laptop kondisi bagus dan garansi. 1,5 juta nego telpon nomor berikut. Yang terakhir, iklan lowongan pekerjaan. Sebuah informasi lowongan yang dibutuhkan oleh seseorang. Contoh, dibutuhkan segera karyawan kantor notaris, SMA atau SMK. Usia 20-30 tahun. Hubungi nomor berikut. Selanjutnya, iklan kolom. Iklan kolom lebih besar dari iklan baris. Bahkan bisa satu halaman penuh. Jadi, artinya iklan dalam bentuk kolom terdiri dari gambar atau foto dan kata-kata. Isi iklan kolom yaitu penawaran, ajakan, rayuan untuk membeli produk iklan komersil. Selanjutnya, iklan pribadi atau keluarga. Lalu, informasi atau pemberitahuan kepada khalayak. Selanjutnya, iklan layanan masyarakat. Contoh dari iklan kolom yaitu berita pernikahan, berita duka cita, berita ucapan selamat, dan ucapan terima kasih. Selanjutnya, iklan media elektronik. Unsurnya ada perhatian atau attention, menarik perhatian. Lalu, minat, rasa ingin tahu dalam diri konsumen. Selanjutnya, keinginan. Hendaknya mencakup cara untuk menggerakkan keinginan konsumen. Selanjutnya, rasa percaya diri. Rasa percaya iklan harus ditunjang kegiatan peragaan sebagai pembuktian. Yang terakhir, tindakan atau action. Merupakan tujuan akhir dari produsen untuk menarik konsumen. Lalu, ada ciri bahasanya. Yang pertama, informatif, jelas, bersahabat, tidak bertele-tele. Yang kedua, persuasif, mengajak untuk membeli atau menggunakan barang dan jasa. Yang ketiga, komunikatif, mudah dipahami. Yang keempat, menggugah, mencermati kebutuhan konsumen, memberi solusi, dan memberikan perhatian. Yang selanjutnya, sugestif, mampu mengikat masyarakat. Yang terakhir, kalimatnya singkat dan menonjolkan bagian penting dari produk. Lalu, radio, hanya dapat didengarkan melalui audio atau suara. Memerlukan naskah sebagai kerangka awal, berupa voice, suara, atau kata-kata manusia, musik, dan efek suara. Televisi, dapat dilihat dan didengar. Memadukan gerak gambar dan suara. Rancangan iklan televisi memerlukan skrip atau papan cerita adalah gambar berurutan sesuai naskah iklan. Yang terakhir, yaitu internet. Mampu membagikan iklan dengan cepat. Ditampilkan lebih bervariasi. Berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada. Kakak punya games nih. Yuk kita tebak gambar berikut. Lihat ya gambar pertama. Ada gambar apa? Ya, itu adalah iklan. Iklan apa ya? Ada yang tahu? Itu adalah iklan politik. Betul sekali. Nah, untuk gambar yang kedua. Kita lihat ya. Iklan apa kira-kira? Ya, betul. Iklan pendidikan. Selanjutnya, gambar yang terakhir. Gambar yang ketiga. Yuk kita lihat. Iklan pendidikan. Nah, pasti pada tahu kan iklan yang ini? Ya, betul. Iklan ini adalah iklan kecantikan. Selanjutnya, ada teman-teman kakak nih yang bertanya. Yuk kita bantu jawabnya. Yang pertama, iklan berdasarkan isinya terbagi menjadi... Jadi, ada yang tahu? Ya, yang pertama yaitu iklan politik. Yang kedua, iklan pendidikan. Yang ketiga, iklan kecantikan. Yang keempat, iklan kesehatan. Lalu ada iklan makanan. Dan terakhir adalah iklan otomotif. Pertanyaan yang kedua. Gambar iklan di atas termasuk ke dalam iklan apa? Yuk lihat gambarnya. Ada yang tahu? Ya, betul. Gambarnya adalah iklan baris. Nah, pertanyaan yang ketiga nih. Contoh media elektronik untuk memasang iklan yaitu... Ada yang tahu nggak? Yang pertama, televisi. Yang kedua, yaitu radio. Lalu ada pertanyaan selanjutnya. Yaitu, kalimat iklan merupakan kalimat yang bersifat apa? Ada yang tahu? Ya, kalimat persuasif. Gimana materi kali ini? Mudah kan? Pastinya kalian udah paham dong? Kalau masih ada pertanyaan, Cek di deskripsi di bawah ini ya. Sekian video pembelajaran kali ini. Jangan lupa like, share ke teman-teman kalian. Dan subscribe ya. Salam generasi smart. Bye! Sub indo by broth3rmax